Yang pertama adalah karena di Surabaya, 60% wilayah kota Surabaya adalah perkampungan. Karena itu saya memberikan perhatian lebih kepada kampung-kampung. Karena tidak mungkin saya harus memusnahkan dalam waktu yang cepat. Karena di Indonesia itu adalah kepemilikan lahan itu tertinggi. Dan mereka adalah pemilik tanah tertinggi, bukan lahan pemerintah. Karena itu yang saya lakukan pertama adalah bagaimana infrastruktur kampung, sanitasi, dan penerangan itu baik untuk masyarakat. Kalau misalkan saat itu warga membutuhkan untuk pengelolaan sanitasi, itu swasta membantu untuk program itu. Dan setelah lingkungan menjadi baik, warga kita ajarkan bagaimana menanam tanaman pohon dan buah-buahan, kemudian sayur-mayur di perkampungan. Kita membuat pelatihan untuk ibu-ibu di ibu-ibu rumah tangga di kampung, memasak, menjahit, kemudian handicraft. Kemudian setelah itu produk-produk itu kita jual. Setelah itu mereka bisa merasakan peningkatan ekonomi keluarga. Jadilah perkampungan itu kemudian perkampungannya sehat secara ekonomi maupun secara sosial, juga secara lingkungan. Yang pertama, dengan penggunaan teknologi maka kita bisa mengurangi korupsi karena transparan dan akuntabel. Kemudian yang kedua adalah dengan teknologi kami bisa menghemat biaya operasional, sehingga itu sangat efisien. Kemudian kelebihannya adalah kita kembalikan kepada pelayanan kepada masyarakat. Seluruhnya proses kami menggunakan teknologi. Kami fasilitasi masyarakat dengan fasilitas EGIO sejumlah 203 unit yang tersebar di beberapa wilayah kota Surabaya. Masyarakat bisa menggunakan itu untuk mengakses layanan kepada pemerintah. Kami untuk layanan akte kelahiran, pendaftaran sekolah, akte kematian, masyarakat tidak perlu datang. Itu yang kemudian mempercepat layanan kami, komunikasi kami dengan masyarakat. Dan sebetulnya secara visi itu kami sudah membangun, merencanakan untuk pembangunan tram. Ya karena kami kemampuan, keuangan kami adalah pembangunan tram. Karena kalau menggunakan MRT kami perlu biaya yang sangat besar. Dan saya harus konekkan dengan kemampuan masyarakat di kota Surabaya. Karena masyarakat sebagian besar masih belum bisa mengakses layanan yang baik. Karena itu kami saat ini menggunakan bus, tapi kami membayarnya dengan sampah plastik, botol-botol plastik yang kita diberikan kepada pemerintah. Dengan harapan masyarakat bisa menggunakan akses transportasi umum dengan biaya yang sangat murah.